Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Susatio menyebut, tak perlu ada oposisi dalam pemerintahan mendatang. Rekonsiliasi pun bisa dilakukan salah satunya lewat Silaturahmi Pasca Lebaran. Bamsud menyebut situasi Indonesia lebih cocok menggunakan demokrasi gotong royong. Untuk itu jadi semua pihak perlu merajut kembali hubungan Pasca Pilpres 2024. Bamsud pun mendukung Prabowo Gibran untuk merangkul semua pihak ke pemerintahan, termasuk PDI Perjuangan. Bamsud menilai, tak perlu ada oposisi dalam pemerintahan yang akan dipimpin Prabowo Gibran nantinya. Diharapkan ke depan tidak ada lagi gesekan-gesekan. Bahkan kalau perlu, kita tidak butuh oposisi kok. Kita butuh gotong royong, kita butuh demokrasi gotong royong. Tidak dibutuhkan lagi oposisi. Dan saya mendukung jika Pak Prabowo perangkul semua partai politik yang ada di parlamen untuk bersatu membangun bangsa ini ke depan. Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad turut perespon soal peluang masuknya partai lain di luar koalisi, salah satunya PKB. Dasko menyebut partainya menjalin komunikasi dengan semua partai politik. Menurut Dasko, komunikasi dengan partai politik lain berlangsung lancar meskipun ia tidak bisa menyampaikan hasilnya saat ini. Hasil komunikasi dengan partai politik di luar koalisi akan disampaikan setelah proses sengketa Pilpres 2024 di MK selesai. Komunikasi dengan lintas partai, kita semua lakukan komunikasi, tidak hanya dengan PKB. Oke, ya nanti mungkin tunggu waktunya kita akan sampaikan di media, mungkin setelah mukaan nanti kemudian. Tapi sinyalnya positif gak? Ya, semua sinyal komunikasi pasti positif, tidak ada yang negatif. Sementara itu, Ketua Umum PKB sekaligus calon Wakil Presiden Mohaimin Iskandar mengaku tidak akan menjalin komunikasi politik di momen lebaran. Mohaimin bilang komunikasi politik akan dilakukan setelah hasil sidang sengketa Pilpres di MK. Pokoknya saya dan PKB konsentrasi untuk menunggu hasil keputusan MK. Sehingga sejak MK kita gelar, kita tidak melakukan pertemuan dengan siapapun, tidak melakukan komunikasi politik dengan siapapun, sampai benar-benar perjuangan di MK Tuntas.